Intro Kepengen Masak Halo teman-teman kepengen masak Hari ini saya mau bikin kue kering Buat camilan di rumah Tapi bukan nastar loh Tung tung Bukan kastengel juga Tung tung Kali ini mau bikin yang berbau-bau Oriental Namanya aja Curi kaosol Ini dia Cui kaosol ini apa ya Ini kue wijen Yuk kita bikin sama-sama Hmm Ini dia bahan-bahannya Minyak sayur atau minyak goreng Tepung terigu Baking soda Baking powder Butter 2 sendok makan air 2 buah kuning telur Satu untuk olesan Satu untuk dibikin kue Gula Ini 250 gram terigu Terus kita masukin juga gulanya Terus kita masukin juga telurnya Telurnya satu aja ya Soalnya Satu lagi buat olesan Butternya Sebanyak 50 gram Satu lagi ini baking powder Kita sisihkan dulu Kita ambil 2 sendok makan air Matang Nah terus kita isi dengan Setengah sendok teh baking soda Lalu disisihkan Selama 5 menit Minyak sayur Kalau resep aslinya Mungkin Kebanyakan pakai minyak babi ya Tapi kalau saya pakai minyak sayur aja Minyak kan nolak Pas 5 menit Kita ambil Larutan Baking sodanya Yang kita pakai itu Cuma 1 sendok makan Terus kita tuang Sisanya dibuang Sudah gini Kita aduk lagi Nah sebagai tambahan Ini kalau teman-teman suka aja Ini optional Nggak harus Teman-teman boleh tambahkan 1 sendok makan Susu bubuk Merk apapun Kalau saya di Jepang Seperti biasa Pakai merknya yang ini Nah itu kita aduk Di resep aslinya sih Nggak pakai susu bubuk Cuma saya pakai susu bubuk Karena jadinya lebih gurih Nah Udah deh Adonannya jadi Nah sekarang Waktunya kita membentuk adonan Kalau saya Saya pengen bentuknya tuh sama semua Seragam dan bulatnya tuh sama Jadi yang saya lakukan disini adalah Saya timbang Nah ini 8 gram Terus saya bulatkan Seperti ini Lalu saya Simpan di loyang Seperti ini jadinya Semuanya sama rata Sama bentuk Kemarin saya pernah bikin yang 10 gram Itu terlalu besar Jadi saya rasa 8 gram mungkin Ukurannya paling pas Dengan istilah hitokuci Nah supaya bentuknya tuh Jadi seperti bunga matahari Ini alat yang saya pakai Saya pakai plastik wrap Kalau teman-teman di rumah nggak punya wrap Bisa pakai plastik aja biasa Terus pakai Tutup botol seperti ini Ini tutup botol yang menurut saya Ukurannya pas Ini nanti buat jadi patokan Sebesar apa Ukuran kuenya Jadi ini Kita tutup begini Pakai sendok bisa Cuman kalau menurut saya Kalau pakai sendok itu Dia ukurannya jadi nggak sama Terus pipihnya tuh beda Jadi nggak merata Karena sendok kan ukurannya cembung Tapi kalau tutup botol ini kan Ukurannya pipih tuh Ujungnya pipih Jadi dia sama-sama semuanya tuh Terpipihkan gitu adonannya Merata Tekanannya Kuning telur yang tadi ya Kita hancurkan Kita kasih Satu retes minyak Sekarang saya mau Masukin wijen Masukin wijennya seperti ini Di tengah Kita mau plisit Untuk panaskan ovennya Jadi ini 170 derajat Sudah selesai Saya taburin wijen Untuk sebas ini Saya punya stok almond Jadi saya pakaiin almond Bagi teman-teman yang Nggak suka almond Atau nggak suka wijen juga Boleh ditaburin keju Tapi pilih kejunya yang keju craft ya Jangan keju yang mozzarella Karena nanti dia leleh Kita bakar Selama 20 menit Mulai dari sekarang Barusan ovennya udah bunyi Sekarang kita lihat Wow Lihat kembangkan dia jadinya Tuh Kembang ya Nah ini kuenya Saya sisihkan Ke pinggan yang Seperti ini Berongga-rongga ini Supaya si Kua panasnya cepat hilang Berhubung Yang ini pakai almond Jadi agak Apa ya Menjendul gitu Agak tebal Jadi Nggak bisa muat 30 nih Padahal harusnya ini 30 muat nih Jadi Ada sisa 2 Bisa kita coba ya Ini untuk membuktikan Kerenyahannya nih ya Sampai ada bunyinya Siap kameramen Dua Tiga Kedengeran bunyinya Teri lagi ya Tuh Kedengeran Dan ini Hitokuchi size Jadi Kalau dikasih ke orang Jepang Juga nggak malu-maluin Pas ukurannya Terima kasih ya Sudah menonton Selamat mencoba di rumah Sub indo by broth3rmax